Damar Wulan Part 8 Berita dari Palu Hamba Cinta dan Kewajiban Selama tinggal di Ibu Kota Majapahit banyak pengalaman Damar Wulan bertambah. Pancamderanya seakan-akan semakin tajam, pendengarannya semakin nyaring, pemandangannya bertambah awas dan jauh, pertimbangan dan perhitungannya bertambah teliti. Sekalipun umurnya mudah sekali, tetapi karena pendidikan dan pergaulannya di Palu Hamba, Damar Wulan banyak berpikir dan merasakan. Sebagai kesatria sejati, ia beroleh pendidikan yang sempurna dari kakeknya yang telah menjalani dharmanya di hari tuanya sebagai maharasi serta dari ayahnya sendiri bekas patih kerajaan Majapahit, yang dengan relah hati menyerahkan kepatihannya kepada saudara sendiri. Akan tetapi sebagai anak desa, yang sehari-hari bergaul dengan kaum tani, rakyat biasa atau orang bawahan, Damar Wulan selalu mempercermin kehidupan masyarakat yang sebenarnya melihat sendiri kesusahan dan kesulitan rakyat. Di samping itu dilihatnya pula golongan kesatria yang menempatkan dirinya terlalu tinggi di atas kasta-kasta atau golongan yang lain, serta memperlakukan mereka dengan tiada semena, mena, bahkan telah jauh di luar garis keadilan dan perikemanusiaan, terutama pada masa yang akhir-akhir itu. Agama dan kaum Brahmana hampir-hampir tiada berdaya lagi. Ketika itu pula seperti telah diceritakan di daerah pesisir utara telah masuk pengaruh dan teladan kehidupan yang baru menurut ajaran Islam. Sekalian pertentangan itu berkesan serta berpengaruh ke dalam jiwa Damar Wulan. Ayahnya dahulu acap kali mengatakan kepadanya, hati nurani sendiri adalah ibarat matahari yang menyinari jalan kehidupan. Pernah pula orang tuanya mengatakan, jalan kehidupan yang akan dilalui terentang dalam hati sendiri, kita mesti melaluinya dengan awas barulah kita dapat selamat sampai ke ujungnya. Karena sesuatu yang tiada sesuai dengan hati atau kemauan sendiri, tidaklah mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dipandang sepintas lalu Damar Wulan seakan-akan orang yang amat keras rupanya. Memanglah demikian. Sebaliknya Is selalu menjalankan kewajibannya dengan pikiran yang tenang. Sebagai kesatria sejati, ia selalu membela dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Apalagi yang Kakanda nantikan tanya Dewi Anjas Mara pula. Inginkah Kakanda membiarkan Majapahit hancur, sedang Kakanda sendiri sesungguhnya dapat membelanya? Kakanda sendiri mengatakan, tugas kesatria membela negara dari kehancuran, akan tetapi Kakanda sendiri sekarang masih diambar pangku tangan. Anjas Mara makin mendekatkan dirinya kepada Damar Wulan dan membiarkan tangannya dipermainkan kekasihnya. Kemudian dengan menyandarkan kepalanya ke dada Damar Wulan, ia berkata pula, Aku ingin mengetahui apakah gerangan yang selalu mengganggu hatimu, kekasihku? Rahasia kehidupan, Anjas Mara, yang selalu menyelimuti jiwaku seperti awan hitam yang menutupi muka bumi, jawab Damar Wulan. Jiwaku Kakanda barangkali masih dipenuhi perasaan dendam kepada ayah Anda? Kalau begitu, pastilah kepada Kakanda layang seta dan kurnitir demi dewa-dewa, tidak, kekasihku. Percuma Kakanda belajar kebatinan dan kesatriaan bertahun-tahun di asrama Palu Hamba, jika di hati Kakanda masih membekas kedengkian saudara sendiri. Kalau begitu apakah yang membimbangkan hati Kakanda desak Anjas Mara? Setelah berdiam diri seketika dan tidak juga beroleh jawaban, ia bertanya pula, tidakkah Kakanda mendengar berita dari istana? Tentang apa maksud hadinda? Sebaliknya Damar Wulan sekarang yang bertanya. Kesatria yang berhasil mengalahkan menak jingga akan diberi kedudukan yang setinggi-tingginya di seluruh Majapahit. Apabila ia menghendaki, seri ratu bersedia mendudukan kesatria itu di samping baginda untuk dapat memerintah bersama-sama. Adakah kemuliaan yang lebih tinggi dari itu? Selain Tuan akan memerintah seluruh Majapahit, Kakanda akan mempersunting ke Sumajawa Dwi Payang Tiada Taranya, yang sedang harum mewangi ke seluruh Nusantara, Jawa Panjas Mara, mengangkat kepalanya dari ribaan Damar Wulan dan melepaskan tangannya dari genggamannya, kemudian menatap dengan tajam kepada anak muda itu. Masihkah adinda menyangsikan hati Damar Wulan yang telah rela mengabdikan dirinya di kepatian ini, semata metu, terikat kepada darah yang dicintainya? Kalau tidak karena itu, sudah lamalah ia meninggalkan ibu Kota Majapahit yang selalu dalam huru hara, pergi berkelana dan mengembara entah kemana ujar Damar Wulan sambil meraih tangan Anjas Mara yang halus itu keharibaannya. Hemi seperti mungkir menjalankan kewajiban hamba, tetapi Anjas Mara, ketahuilah jauh dalam lubuk hati hamba, hamba ingat senantiasa, bahwa hamba akan pergi ke wira bumi. Dewa-dewa mudah-mudahan menolong hamba untuk membela nama Majapahit, tetapi tidak karena mengharapkan mahkota. Apalagi karena ingin hendak mempersunting ke Sumaja Wadwipa, seperti sangka. Tidakkah engkau dengar, Damar Wulan, berapa banyak medan perang, karena tergila-gila oleh kecantikan dan keayuan Ratu Kencana Wungu, bermimpikan hendak bersanding dengan rantu Majapahit yang amat muda belia itu. Terutama kak kanda seta dan kumitir, bukan? Tidak patutnya lah hamba turut bersaing dengan saudara sendiri, jawab Damar Wulan tersenyum. Hamba senantiasa mengharapkan akan jadi iparnya, bukan jadi saingannya. Anjas Mara pun tersenyum pula, mengerling kepada Damar Wulan. Sejurus lamanya keduanya sama-sama berdiam diri, sama-sama membiarkan diri dipermainkan, dibuai dan diayunkan perasaan masing-masing. Kemudian Damar Wulan berkata, Anjas Mara, hamba telah mengambil keputusan untuk berangkat ke wira bumi bersama bala tentara. Tetapi sebelum berangkat, hamba ingin mendapat kepastian kawin dengan Adinda. Dewi Anjas Mara tidak menjawab, ia agak terperanjat, kelihatan warna merah naik sekonyong-konyong ke mukanya laksana Rona Fajar dini hari menanti siang yang cerah dan terus menatap kepada Damar Wulan. Bagaimana pendapat Adinda? Kemedan perang itu berarti mempertaruhkan nyawa, hidup atau mati, sebelum berangkat hamba ingin beroleh kepastian. Keinginan Kakanda ini supaya direstuwi pula oleh seri ratu. Permintaan hamba hanya satu, sebelum meninggalkan Majapahit, supaya kita kawin terlebih dahulu. Jika sekiranya hamba harus gugur di medan perang, seandainya hamba meninggal dunia, damailah hati hamba masuk ke surga loka, karena hamba telah mengenal bahagia cinta di dunia ini. Mana kemauan Kakanda, Adinda turut, terserah kepada Kakanda, demikian jawaban Jas Mara, lemah lembut. Setelah berkata itu, Damar Wulan berdiri dan menuju ke tempatnya, rupanya hendak berkemas. Tak lama kemudian kelihatan Sabda Palon dan Naya Genggong datang dengan seorang utusan dari Palu Amba. Gusti, ada utusan dari Palu Amba, membawa berita buruk. Dimana Raden Damar ujar Sabda Palon. Berita apa yang dibawa utusan itu tanya Anjas Mara dengan cemas. Bunda Damar Wulan sakit keras. Damar Wulan hendak berangkat bersama bala tentara kewira bumi, sahup Tanjas Mara, ada berita semacam ini. Damar Wulan hendak berangkat kewira bumi, betulkah, Gusti ujar Naya Genggong pula. Kalau begitu biarlah aku kembali ke Palu Amba. Dengar, Gusti kata Sabda Palon sambil menunjuk kepada Naya Genggong, belum apa-apa si Naya sudah takut, hendak melarikan diri ke Palu Amba. Bukan takut, jawab Naya Genggong, kita perlu menghibur dan membela yang sakit itu. Damar Wulan selesai berkemas, ia masuk kembali berpakaian kesatia, di tangannya telah tersedia sebuah lontar. Anjas Mara segera menyongsongnya dengan agak gugup dan cemas. Damar Wulan, kekasihku. Apapun yang akan terjadi, janganlah lupa. Anjas Mara senantiasa ada di sisi Kakanda, ujarnya. Wajah Adinda takkan pernah lagi hilang dari rongga hati Kakanda, jawab Damar Wulan. Kemudian ia menoleh kepada utusan yang datang dari Palu Amba dan bertanya, Mengapa engkau disuruh datang kemari? Jangan terkejut, Damar Wulan, ism membawa berita sedih bagi Kakanda, ujar Anjas Mara pula. Sakitkah bundaku, Sora? Katakan terus terang. Sesungguhnya demikian bunda sakit payah, Raden, dan selalu memanggil Tuan, karena tak ada harapan lagi. Damar Wulan terperanjat, kemudian menundukan kepalanya, sangat berduka cita rupanya. Tangannya dipegang Anjas Mara dan berkata, Baiklah Kakanda berangkat ke Palu Amba terlebih dahulu. Tentu ibunda sangat merindukan kedatangan Kakanda. Damar Wulan mengangkat kepalanya dan memandang dengan tenang, kemudian berkata kepada kedua orang punakawannya, Sabda Palon dan Naya Genggong, Kembalilah kalian berdua dahulu ke Palu Amba. Persembahkan baik-baik kepada ibunda, Pada saat ini saya tidak dapat datang, karena harus berangkat ke wira bumi. Jangan lupa mempersembahkan salam baktiku yang sedalam-dalamnya, Damar Wulan terdiam. Kewajiban kepada negara memaksa hamba menahan rindu kepada bunda. Sabda Palon dan Naya Genggong berpandang-pandangan dan mendengarkan perintah Damar Wulan dengan sukacitanya. Bunda ku tentu mengetahui, bahwa cinta kasih putranya tiada berhingga, tetapi negara lebih utama daripada urusan keluarga. Sekiranya malang datang, menimpa, ibuku meninggal dunia, mintakanlah rahmatnya bagi anaknya dan sampaikan sebah sujudku kepada bunda yang tercinta. Damar Wulan segera berangkat.